Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal kasih tutorial ke kalian untuk cara mengedit video sinematik di aplikasi CapCut. Nah, untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hasil videonya. Bagi kalian yang ingin tahu cara mengeditnya, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Let's go! Oke, disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu kalian masukkan untuk mentahan video awalnya. Nah, disini untuk mentahan video awalnya bebas ya, terserah kalian. Kalian bisa buat versi kalian sendiri. Disini saya hanya sebagai contoh saja. Nah, disini untuk durasi mentahan video awalnya itu kurang lebih 10 detik ya. Kalian buat aja, kurang lebih durasinya itu 10 detik. Jika sudah dimasukkan mentahan video awalnya, disini untuk durasi mentahan video awalnya kalian pendekkan ya. Atau kalian sesuaikan menjadi 8,7 detik. Nah, seperti ini ya. Kalian pendekkan menjadi 8,7 detik. Jika sudah, kalian kisah ke bagian awalnya. Lalu kalian pilih tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih yang bagian sini. Kemudian pilih yang dari perangkat. Lalu kalian masukkan backstone-nya. Nah, untuk link backstone-nya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, oke jika backstone sudah kalian masukkan. Disini langkah selanjutnya kalian geset ke bagian akhir mentahan video awalnya. Nah, disini di bagian akhirnya kalian klik aja ikon plus. Lalu kalian masukkan 4 mentahan video yang sudah kalian sediakan ya. Nah, oke untuk contoh mentahan videonya seperti ini ya. Disini kalian bisa buat versi kalian sendiri ya untuk mentahan videonya. Disini saya hanya sebagai contoh saja. Kalian bisa buat versi kalian sendiri ya untuk mentahan videonya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk contoh mentahan videonya. Nah, disini langkah selanjutnya untuk keempat mentahan video yang barusan kalian masukkan ini. Kalian atur ya durasinya menjadi masing-masing 2 detik saja. Kalian atur durasinya masing-masing menjadi 2 detik saja. Nah, seperti ini 2,0s atau 2 detik ya. Kalian atur aja keempat mentahan video yang barusan kalian masukkan menjadi 2 detik semua untuk durasinya. Nah, oke jika keempat mentahan video sudah kalian atur durasinya. Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian video pertama ya yang barusan kalian masukkan. Disini kan mentahan video awalnya. Disini kalian masuk aja ke bagian mentahan video yang pertama yang barusan kalian masukkan. Kalian klik aja. Nah, di mentahan video yang pertama ini, jika sudah kalian klik, kalian klik aja kecepatan. Lalu pilih yang kurva. Kemudian pilih yang custom. Lalu pilih edit. Nah, disini kalian atur aja ya untuk bagian titik yang kedua sini, kalian atur menjadi 9,7 kali. Nah, kemudian untuk titik yang ketiga sini, kalian atur menjadi 0,1 kali. Nah, jika sudah, kalian klik yang bagian sininya. Lalu pilih yang kualitas lebih baik. Nah, jika sudah, kalian centang. Kemudian kalian tunggu prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, kalian lanjut ke bagian potongan mentahan video selanjutnya ya. Kalian klik aja. Lalu kalian kasih ya kurva yang seperti barusan. Kalian klik aja custom. Kemudian pilih edit. Pokoknya kalian atur sama ya seperti potongan video sebelumnya. Yang sebelah sini menjadi 9,7 kali. Kemudian yang sebelah sini kalian atur menjadi 0,1 kali. Kemudian kalian klik yang bagian sininya. Lalu pilih yang kualitas lebih baik. Nah, jika sudah, kalian centang. Pokoknya disini kalian atur aja ya untuk kurva speednya di semua potongan videonya sampai di bagian potongan video yang terakhir ya. Untuk caranya sama seperti sebelumnya. Nah, oke jika kurva speed di semua potongan video kalian sudah kalian atur. Disini otomatis untuk hasil videonya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Disini untuk bagian langkah yang terakhir kalian isi ke bagian mentan video awalnya. Nah, disini kalian klik aja bagian mentan video awalnya ya. Lalu kalian pilih animasi. Kemudian pilih yang keluar. Lalu pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah untuk durasinya ini kalian atur menjadi 0,5 detik. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, maka untuk hasil akhir videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil akhir videonya. Nah, disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya. Nah, oke teman-teman mungkin sampai disini dulu ya untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. And see you the next video.